Gue ceritain kayak gue, dia pernah nih mau gituin sama sepedangkot Dia yang dia berdoa saudaranya, dia berdoa-doa-saudaranya Yang sepedangkotnya Cewe yang berada? Baru ini yang muteran Iya cewe banyak waj Gak ada, gak ada banyak anji Gak ada orang yang Bisa ngasih sepedangkotin sama 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 sepedangkotin Ah ini kemana? Baterangkotin Kok muter ya? Oke, balik lagi di channel gue, Muhammad Michael Einstein Jadi, di video kali ini kita lagi pengen review angkot Ini angkot tahun berapa ya? Kayaknya pas gue jaman SMA ya 2002 2002 kali ya Mungkin dulu tahun 2002nya Mobil angkot masih mulus Tapi kalau sekarang kita bakal liatin ke kalian Jadi Bakal kita liatin angkotnya Ini gue lagi sama bro Patan Dia sebenarnya pengen belajar lihat mobil Cuman Masih ngeri dia Iya, bener Lu kenapa ngeri bawa mobil? Yang ngeri, anjing gede Gede, apa ini? Mobil kan gede semua ya Iya, buat gue dia gede Tergede dulu Apa yang lu gak paham? Lu orang ngeri bawa jaga ga ada mobil? Ya enggak lah Lu bisa lihat dari Youtube Biar lu paham gitu Iya sih, tapi ya kurang aja Kurang ya? Kurang minat Lu, ini, ini aja pertama kali naik angkot Kapan? SD SD, berarti sama kayak gua Gua dulu SD pertama kali naik angkot Langsung ngeBM, jatoh ke selokan, bangset Pertama kali itu naik angkot Lu pernah cu? Enggak, lu Apa sih namanya? Terakhir naik angkot kapan? SMP SMP SMP, berarti gak pernah lagi naik angkot? Gak pernah Kalo gua terakhir kali Berarti tuh tahun berapa SMP lu? 2014 Eh? Enggak, 2014 aja 2014 2015 Kalo seharusnya 2018 Kalo gua terakhir naik angkot itu semester 7 Gua semester 7 itu 2018 2018 Tuh aduh Enggak lah goblok Wajar Nah, jadi kita langsung lihatin model angkot yang ini udah kalo menurut gua udah cukup umur ya? Gua gak tau nih tahun berapa angkot, jadi kita lihat ya? Nah, ini angkotnya, setirnya pake momo Anjay Momok, itu ya momok Anjing momok Momo ya Ini diameter setirnya kecil banget menurut gua ya Udah itu ini Kondisinya udah lumayan ini ya Mengenaskan Mengenaskan anjir tuh Ini pintu keratan Bisa dibawain Tuh, udah seret gitu ini apa sih? Si kacanya 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 mah gampang Iya lah kalo ke bawah mah gampang Udah itu ini Kalo dulu mah ya Gua dulu waktu naik angkot ke arah Sukabomi ini masih ada yang hidup nih Kalo ini kan udah mati ya Ini kan AC ini Kalo ini Ini ganjalan gak bisa dibuka Kalo ini buat ini ya Dulu tuh ada AC nya Ada cool Ada cool Ada hot Ini gak tau gua buat apa Gak tau udah ini Kalo ini buat anginnya dari luar atau angin dari dalem nih Ada ini Sama ini Anginnya bisa dari ke muka ke kaki ke bawah Oh ini Anjing Zaman dulu udah lumayan bagus nih Bagus nih Oleh itu ini ada buat ininya Buat tempat apaan ini Gua gak tau nih Eh anjing gak bisa tutup Eh bisa deh Nah ini Goblok Nah kalo ini Ini ada nih buat namanya Kalo kalian ngerokok gak salah ya Ini buat ngerokok Ini buat ngerokok Ini buat ngerokok Yang mobil-mobil ini Ini ada pulpen Ada pulpen Ada pulpen Ini belakangnya kayak gini nih Angkot Jadi udah banyak banget Apa sih nih Karat-karat ya Korsinya udah banyak Robek-robek Ini banyak duit receh Ini banyak duit receh Itu tempatnya Banyak sih tempat-tempat kayak gini nih Ini ada pegangannya nih Kalo kalian jadi Apa ya Keneknya Tapi sekarang gua udah jarang ya Ada kenek ya Angkot Udah jarang gak ada Kira gua bisa masuk lagi Itu apaan Gak tau ini apaan Nah jadi kayak gini nih Dalemannya ya Coba kita jadi penumpang Ininya guys Udah dibuka anjir Aduh Nanti kita liatin luarnya ya Ini kita masuk jadi penumpang Angkot Anjay Kalo gua dulu Biasanya duduknya disini nih Oh Jokan paling enak Iya paling enak anjing Atau gak disitu tuh Jadi kalo disini Kalo disini enak Kalian bisa lihat Gini Gitu ngeliat kesini Apaan Belum berhenti Udah mau berhenti Udah mau berhenti Langsung oncat Langsung gua udah motor Tuh ketabrak atau Untung gak ketabrak Anjing Kalo gua trauma Ada mobil berhenti di depan Gue gak nabrak ini anjing Goblok emang itu Makanya gua gak pernah duduk sini Bega Gua duduknya disini doang nih Belakang Nah jadi kalo kalian disini tuh Pasti dempet-dempetan ya Sebelum Corona tuh pasti dempet-dempetan Satu, dua, tiga, empat Bisa lima kecil disitu Bisa lima kecil disitu Disini bisa tujuh Atau gak enam orang Apa lo tong botak? Nah disini tuh Buat ininya bukanya geser gini ya Taaah ini review angkot Nah ini Apa sih namanya Nostalgia naik angkot lah Atau gak disini Nah jadi kalo disini tuh Biasanya yang Anak-anak muda nih disini Anak SMA gitu Udah itu kadang ada yang disini Biasanya disini Kalo yang di tengah-tengah disini tuh copet Biar kalo copet tuh Dia langsung keluar gampang Ya dilihat dari Film preman pensiun Iya tuh Pasti duduknya disini Gak mungkin di pojok situ copet Atau gak disini nih Nah udah itu Kalo yang disini tuh Biasanya bapak-bapak nih disini Deket sini nih Duduknya disini Jadi misalkan pengen berhenti Kiri-kiri mas Kiri mas Udah gak kayak gitu? Iya bener Atau ini disini Iya Kiri-kiri gitu Nah gitu Ini ada helm nih helm siapa anjir Nah Kalo ini gak bisa ditutup ya gue Diganjol Ngeri ya Nah coba kita lihat kondisi luarnya ya Kalo angkot tuh pake pelak ukuran 14 ya Berapa ya Coba kita lihat Tong Angkot ukuran pelaknya berapa Tong 14 atau 12 12 12 kata gue mah 12 kata gue mah Mobil gue aja 14 anjir 12 ya PCD nya 4x100 Beneran anjir PCD nya 4x100 nih Kalian bisa lihat angkot ini angkot 0 berapa ya Ini coba kayaknya jadi pake pelak ukuran gue 08 Apa? Bisa ya gue jadi ini Tebel Nah tuh kalian bisa lihat nih Angkotnya warnanya merah hijau Ini angkot 08 tujuan warung jambu BTM Tuh Tuh Ini apa sih namanya Spion nya kayak gini ya Jadi harus manual Gak ada yang retrack Retrack anjing jaman dulu mah Udah itu ini ada heater ya ini Zaman dulu udah ada heater ya ini Cuman ini gak berfungsi Karena ya udah kemakan usia Nah ini udah pake spoiler Para alas pun Gila Nostalgia naik angkot Kalo gue dulu itu Kalo gue itu dulu naik angkot tuh biasanya angkot 07 Udah itu naik angkot 16 Kalo 16 tuh ke arah Salabenda Kalo 07 tuh Dari Manunggal ke arah Ciparigi warung jambu tuh Karena jalur sekolah gue itu disitu tuh Kan ini gak usah dibuka lagi Beko Nah Susah kalo angkot tuh Emang kemakan usia ya Kalo lu dulu naik angkot Ininya rutenya kemana tang? Gue naik angkot tuh misalnya dari Paledang ya Paledang 07 07 Atau kalo ga gue naik 03 tuh di Gurung Batu Emang lu SD sama mana? Lu itu naik angkot tuh kemana? SD Polisi 5 gue SD Polisi 5 Oh lu SD Polisi 5 naik angkot sendiri ya? Udah lah sama nyokap lu lihat Oh sama nyokap diantarin Terus Terus Pas SMP tuh Kan gue di SMP 4 Magar dilengkap gue Naik angkot tuh Jadi Bisa 15 06 05 Lu SMP 4? Kok SMP 4 yang belakang SMA 9 ya? Iya Berarti sama Beko rutanya Gue SMA 9 Cuman SMA gue naik motor Kaga naik angkot Nah iyalah Bulu SMA naik motor tuh Lu SMP naik kapan? Naik angkot kan? SMP naik angkot SMP 8 itu baru gue naik motor Gue terakhir Tapi gue tetep aja Terakhir kali naik angkot itu kuliah ya Tapi sekarang udah ga pernah naik angkot lagi Karena Gue pengalaman naik angkot Paling serem tuh Angkotnya balapan anjing Goblok ya Dulu gue sama bokap gue balik dari Apa sih namanya? Balik dari Ini Apa sih namanya? Naik di Damri di Botani Ini Itu tuh angkot apa ya? Gue lupa sih Dari Tracknya itu 03 ya Kalo ga salah ya? Eh udah bareng disini Iya 03 Dia itu selek sama angkot 06 Jadi Dari Dari 06 nya itu di Yang ini Apa sih? Stasiun apa sih? Dia yang berjalan Dari Misalkan stasiun botol Apa sih? Gimana sih? Malah Bukan Terminal Terminal apa? Gublak Enggak bukan eh Dari Yang terminal itu apa sih? Kebon Pedas Eh Kebon Pedas lagi apa Terminal apa sih? Yang judgingnya PGP PGP 07 08 08 gak ada disini ya Ini 08 bang San Oh iya 06 berarti nah dari jadi angkotnya itu gara-gara 06 nya pengen keluar tapi kagak dikasih berjalan sama 03 berupa 03 terakhirnya sama warga kalau sekarang udah berubah kawan-kawan dulu sebelum dirubah sebelum yang lawar itu dua arah kan dulu mau dua arah kan dulu terakhirnya pertama kali angkot ugalan kayak gitu makanya gua semenjak dari itu jarang naik angkot karena aku pengalaman yang angkot ugalan kalau lo kayak gimana kalau pengalaman yang angkot ya yang yang lebih terkelu ke lonceng itu doang nggak pernah angkotnya balapan itu nggak pernah paling apa sih lagi-lagi-lagi angkotnya manjokat tiba-tiba di tauran lo nggak kira gua lo apa sih namanya yang lu tahu nggak ada angkot tripting yang mana ada bingung-bingung coba deh Oh yang 12 kan yang dicemangku iya goblok kan iya itu tuh itu juga tuh mungkin angkotnya gugal-gugalan jadi kalau mulut gua tuh angkot tuh sebenarnya bagus ya cuman kalau di Bogor itu udah terlalu banyak dikurangi jadi ada bisnis iya jadi kan makanya pemerintah kota Bogor gimana Ria itu pengen nurangin angkot jadi angkot yang udah nggak layak pakai di hancur ini diganti jadi bis kita kalau mau angkotnya itu tetep ada cuman diperbaiki gitu kan maksudnya pemerintah itu jangan kayak orang pengen buat apa sih pengen buat usaha angkot tuh langsung di ACC kan kayak gini nggak boleh ya sebenarnya nggak boleh kan harusnya didata gitu secara jelas kayak daerah sini tuh angkotnya maksimal tuh berapa jumlahnya ini mah kan sampai 06 tuh udah kayak touring kayak gini banyak banget tuh gimana Tom belum punya akon ini malah mau pakai SMP itu jurusan apa Jomas Bang Barung tempat ini depan sikir Oh berarti jalurnya itu dari Jomas dari Jomas tuh gue naik 05 turun di jembatan merah kan gue balik nggak malem cowo kan malem jadi benceng anjing lu dong yang mangkal gitu itu pengalaman temen gua temennya tolong naik angkot tuh coba Tom namanya Adrian goblok oh iya namanya Adrian Tom lu pernah nggak apa sih pengalaman naik angkot yang kayak barbar gitu angkotnya gimana pernah nggak sih pengalaman trafik gua tuh padat kan tuh terus pengalaman paling jelek naik angkot apa nggak ada sih cuman waktu itu gue balik tuh gue kan dari MTS naik 08 ngetem di SMK3 coba isinya cewe semua gue di pojok aja wah emang tempat itu itu bukan pengalaman yang serem anjing itu serem anjing takutan gue sendiri usro anjing wih isinya cewe semua tuh kan gede-gede lah gitu-gitu wow badannya maksudnya badannya gede tergengbeng sama diangkot tapi sebenernya angkot itu kalau bagi cewe nah jadi angkot itu dulu banyak kasus di ini ya di proposesnya diangkot itu ada copet gitu diangkot makanya yang minus-minus yang angkot tuh itu udah itu angkot yang kayak apa sih namanya tuh dulu ada tamatan angkot jadi angkotnya di keramikin anjir di keramikin ini di keramikin buat ngeseks nih gue dulu ya di sempur gue taunya kagok goblok ada masuk berita nah itu jadi angkotnya minusnya itu cuman kalau misalkan angkot di hilangin menurut gue ya kok bogor kurang kan jadi bukan maskotnya bogor iya maskot bogor angkotnya banyak anjir gue ceritain cewe gua dia pernah anjing mau digituin sama sopir angkot dia lagi berdoa saudaranya cewe dua-duanya sopir angkotnya tuh yang baru yang sekarang bang Seth iya cewe banyak wais ga ada ga ada banyak anjing terus kan ada sopir sama temennya disini nah terus kata cewe gua sih ah ini kemana kata dia kok muter terus iya nih kita muter dulu ya soalnya jangan ditutup katanya gitu kan nah udah gitu angkot mana bebo iya tau gua angkot mananya eee cewe gua yaudah kayak kerja hitungan tapi cewe gua juga kayak udah ada pirasa ga enak kok nah dia udah kode-kode sama temennya saya angkot kan gua angkot tiba-tiba si temennya ngomong tinggi situ tuh kacanya angin soalnya bikin detik katang modus tuh modusnya nah begini udah kan lalu gue cewe gua keseluruhan gua ikatnya sejujung iya maketnya ke itu kalo kayak tanah ya terus ini tuh keraakotnya gimana ga tahu udah jangan ngelari cek gue jadi serem ya itu makanya gue gua sih malam itu gak tau malam gak tau kayaknya malam ya ini gua kayak apa ya, tuh khawatir ya ke cewek yang di angkot itu dari itu ya, jadinya bahaya juga kalo di angkot ya buat terutama buat cewek ya, kalo cowok kan masih bisa ini lah apanya ya kalo cowok aja 3 kali, kukul kukul ya kali aja begok ini, pembunuhan berencana bisa aja juga ya iya sih makanya, semayang angkot tuh ada plus minusnya gimana supirnya sih, kadang supirnya baik kadang supirnya jahat itu, angkot tuh sekarang ini gua bingung nih, jadi sekali naik itu manggal banget padahal gak nyampe 100 meter, itu bayar 3.000 anji kan harusnya? kalo dulu makan jauh dekat 2.000 iya, jauh dekat 2.000, sekarang lagi lo manggal anji sepulat gua ya, apakah naik kan? gbm naik gbm naik ya jadi, kadang semua harga angkot tuh suka beda-beda ya ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang goceng jadi, kayak gak merata gitu iya sih jadi kalo gua nengok, misalnya biar cewek sepedikan gua andri dibanding biar nek angkot iya sih kalo gua lagi, kalo cewek gua nek angkot keri gua gua selalu nanya itu ada siapa di angkotnya soalnya ya, maksudnya gua bukannya ngelarang nek angkot sih nah, bukan ngelarang naik angkot tapi karena angkot itu udah banyak yang bahaya jadi, orang itu bakal apa ya, negatif gitu kalo naik angkot tuh anjing nih serem banget, udah itu takutnya di copet lah di perkosa lah atau di apa di culik lah naik angkot kan gitu jadi, banyak kasus-kasus yang serem gitu kalo di angkot kalo di copet mah ya paling yang bilangnya harga berharga ini kalo di perkosa coba lu anjing bisa jadi hilang aja enternya bisa jadi hilang, bisa jadi gila bisa depresi udah itu frustasi gitu lah orang juga kan bakal trauma anjing ga mau apalagi kalo udah nyebar ke tetangga-tetangga anjing di perkosa supir angkot anjing bisa jadi bunuh diri anjing nah gitu jadi ini mah kayak kilas balik aja kayak cerita gua sama bro Fatan ini tentang naik angkot ya jadi mulai dari apa sih, sekarang mah gua jarang naik angkot sih karena pertama udah jarang gua naik angkot mau kemana nih gua kan jaman naik angkot mah gini ya apa sih, sekolah udah itu apa sih namanya jadi itu intinya mah kalo gua jaman gua naik angkot tuh jaman sekolah kan kalo sekarang gua bocah-boca udah punya motor iya udah naik mobil udah kayak hype hype gitu anjir iya ga ada sih namanya kalo tuh naik angkot udah nyerang banget iya ada sih cuman ya ga banyak kayak dulu nah sama kan udah kayak naik motor disimka aja ada yang buuh mobil iya SMP aja ada anjir iya iya gitu coba nih temen gua kayak ada nih eh juragan ini kan juragan angkot paru kan juragan angkot paru kan juragan angkot paru kan tau san dulu dong lu palkor gua tungguin banyak GTA kan gua tidur anjir ini juga ada juragan angkot kita liatin aduh anjir kita liatin nih angkot-angkotnya tuh banyak angkot disini banyak banget nih juragan angkot juragan angkot 08 nah paling segitu aja kita nge-vlog soal angkotnya ya kayak konten-konten ga jelas sih sebenernya kayak apa sih namanya pengalaman naik angkot sama ini udah ngobrol sama berufatan juga kan jadi angkot itu banyak banyak manfaatnya banyak plus minusnya ini juga juragan angkot nih nah yaudah paling segitu aja kita nge-vlognya jangan lupa subscribe channel gua dan juga share ke temen-temen kalian ini gua lagi ada di bengkel temen gua nih bengkel ester jangan lupa follow IG gua iya follow nih jangan lupa follow IG gua juga ya iya follow tuh nah jadi oh iya kita liatin sedikit tuh ada project project anjay project Vespa habis di ripen yaudah bye-bye see you in the next video